Pemirsa jenazah Adzra Nabila, mahasiswa IPB yang hanyut terbawa arus air hujan tiba di rumah duka di Bogor. Kedatangan jenazah disambut duka para kerabat. Isyak Tangis Kerabat mewarnai kedatangan jenazah Adzra Nabila, mahasiswi IPB yang hanyut terbawa arus air hujan di Bogor. Jenazah Adzra ditemukan pada minggu pagi di airan kali banjir kanal barat Tambora, Jakarta Barat. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit Cipta Mangun Kusuma untuk diotopsi sebelum dibawa ke rumah duka. Di rumah duka, korban disolatkan dan langsung dimakamkan di TPU terdekat. Sebelumnya pemirsa jenazah Adzra Nabila, mahasiswi IPB yang terseret arus saat banjir di Bogor, Jawa Barat ditemukan meninggal dunia. Di aliran kali banjir kanal barat Tambora, Jakarta Barat. Jenazah mahasiswi IPB yang hanyut di seluruh air di Bogor, Jawa Barat berhasil ditemukan setelah petugas menyisir aliran kali Ciliwuk. Jarak korban diduga hanyut hingga ke lokasi penemuan berjarak 29 km. Saat ditemukan korban sempat sulit diidentifikasi, namun keluarga korban memastikan identitas korban dari pakaian dan aksesoris yang menempel. Kemudian dengan gelang yang ada di tangan kanan, keluarga meyakini bahwa jenazah tersebut adalah adik kita saudari AN yang sempat pada hari Senin menjadi korban terseret banjir di Tanah Serial. Setelah ditemukan korban dibawa ke RSCM Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sebelumnya Azra Nabila, mahasiswi IPB, hanyut terseret arus air hujan yang membanjiri selokan Jalan Dadali, Bogor, Jawa Barat pada selasa 11 Oktober lalu. Setelah hujan rendah, petugas hanya menemukan plat nomor dan potongan motor. Drenase tempat Azra diduga jatuh mengalir ke sungai kecil yang mengarah ke Kali Ciliwuk. 200 petugas artikrahkan mencari korban. Tim Liputan Ainews melaporkan. Tim Liputan Ainews melaporkan.